Halo guys, kembali lagi dengan Boss Ayam Jadi kali ini gue mau bahas soal tier list Sama rekomendasi tim yang lagi meta banget Saat kedatangan Zumbi Man ini ya Buat real time PvP Oke, jadi kita mulai aja Nah, seperti biasa Jadi gue akan bagi ini jadi 4 tier ya Jadi yang pertama SS yang melominasi meta Yang kedua ini yang S Ini kuat ya di banyak skenario Dan yang ketiga ini A Ini kuat di skenario tim tertentu ya Dan yang terakhir ini B Ini dia guna cuma bisa digantikan lah sama hero-hero lain Nah, jadi kita mulai aja nge-sortir ya Jadi yang pertama ini Zumbi Man Ya, kita tahu lah Zumbi Man telah mengguncang meta Jadi dia emang yang sekarang hero paling OP ya Karena core-nya itu bisa bikin tim itu gak mati-mati Dan bikin real time PvP itu jadi lama banget Nah, jadi obviously ya Zumbi Man, tier SS Undisputable Oke, next Atomic Samurai Hero yang dulu pernah berjaya Dan kini sudah terlantar Apalagi di arena Atomic gue udah gue reset ya Oke, jadi Atomic Ya masih bisa kepake lah Dia AW-nya masih oke Terutama kalau musuh lo gak punya Zumbi Man Ini masih bagus banget Jadi dia masih masuk tier A Oke, selanjutnya Sonic ini yang dulu juga Cukup ditakuti ya Karena dia bisa ngeledakin shatter Yang dipasang oleh Atomic sama CE Sekarang ya Kurang ya Jadi dia juga masuk tier A sih Nah, kemudian Subterranean King Subterranean King ini Juga kena nerf juga ya Karena si Zumbi Man ini Karena dia ngasih burn Sedangkan Karakternya bisa ngeheal Burnnya cuma di turn dia doang Sedangkan ngehealnya tiap turn Jadi dia masuk tier A juga Ya, nanti ini semua akan gue sortir ya Jadi ini ada Golden Ball Aduh, ini lebih parah lagi Dia udah SR doang Terus sejak kedatangan Subi Man Dia udah semakin terpuruk aja Dan kemudian ini Silver Fang Atau Bang Ini hero yang kemarin waktu dateng tuh Kayaknya biasa-biasa aja ya Kurang-kurang oke Kayaknya aduh Bagus sih Nambahin block Ngasih shield Cuman setelah Subi Man datang Dia ini Jadi bagus banget Karena dia bisa ngasih energy gratis Selain energy gratis Dia bisa nambah ulti damage Dan actually Di real time PvP tuh Dia cukup sakit loh Skillnya itu Jadi internal injury-nya itu Berasa Apalagi kalau di kombu sama King Jadi ketika internal injury King atau Tatsumaki lah Internal injury terus di AOE Waduh itu udah Bisa mati tuh Depan belakang Jadi Silver Fang TRSS sekarang Naik dia dari TRS Yang bulan lalu Nah ini DSK DSK masih oke sih Karena dia punya single target Yang cukup sakit Dan dia bisa ngasih shield Jadi awal-awal mungkin Kalau Tank topnya udah mati Atau alloynya udah mati Sisa DSK ya Bisa ada penambah energi Jadi DSK masih Masuk TRS Walaupun udah berkurang jauh Daripada yang Bulan lalu Kemudian ini Kak Butuh Kak Butuh juga pastinya TRS Karena Kak Butuh ini bisa bertahan Sampai terakhir Kalau dijaga ya Kalau ditaruh line belakang Kalau taruh line depan sih Nggak bakal lama sih Kak Butuh Saya kena korot Ya jadi Kak Butuh masih oke lah Nah kemudian ini ada Super Alloy Ini juga semakin berjaya aja Super Alloy Karena dia bisa ngasih energi Tanpa ngeluarin energi Jadi skill satunya Dia bisa skill Bukan biasanya Dia bisa ngasih shield Belum lagi dia ngasih ultimate damage crash Jadi bagus banget buat lawan AOE Atau yang raw damage Ya dia bagus sih YS Kemudian tank top Tank top Naik down juga Karena dia bisa ngasih energi Dengan ngorban energi Jadi sebetulnya Dia ngasih shield Tanpa keluarin energi Gitu Jadi tank top Dari B Naik ke A Dari yang Careless kemarin Ya lumayan lah Bisa nyerang belakang juga Kemudian ini ada Puri-puri Dia juga naik Karena dia grappler Yang Corso Biman Grappler Dia single target Lumayan Walaupun ya Sebetulnya Kurang ya Masih Masih kurang oke sih Bagusan Ya ini Udah runtuh ya Barusan keluar Dero backup Udah bayar Rp180.000 Sekarang udah gak bisa Ngapa-ngapain lagi Ini bagusan Dia kurang banget Karena sekarang user king Ya udah pastinya Punya zombie man Semuanya Nah kemudian Ini sih Apa nih Security Si messenger Si Vox Ini Juga kurang ya Jangka di subiman Karena dia Kurutnya itu Nggak berasa Nggak kayak Growribus Bisa nanti Gue bahas Jadi Ya Masih A sih Masih bisa dipakai Karena dia ngasih Ada damage Apa namanya Damage reduction Juga Nah Kemudian Ada Beast King Beast King Ini Sekarang Ini baru sih Gue add ya Karena Beast King Actually Lumayan guna Ya Karena dia grappler Juga Jadi dia bisa Nambahin Corso Biman Jadi gak makan Slot Sedangkan Karena dia bisa Bagus juga Untuk dikumpul Sama Tatsumaki Dan Metal Knight Jadi Ketika mereka Ulti Aoe Beast King Bisa follow up Dan itu Sakit Guys Bisa dikasih Gangster juga Kalau kalian punya Nganggur Gitu kan Gak pernah pake Jadi Beast King Ini A Tentunya Bukan S Karena dia Cuman Bekerja Di Tim Juri Nah Kemudian Kita ada Amaimas Amaimas Dulu Juga Gak Gue Masukin Karena Gak ada Yang pake Siapa Yang mau Pake Juga Nah Sekarang Amaimas Cukup Berjaya Di Arena Tapi Di Realtan BVP Tentunya Karena Dia SR Jadi Startnya Kurang Bagus Tapi Amaimas Ini Dia bisa Nyerang Backline Yang WC Biasanya Musuhnya Naruh Si Vaksin Main Glory Bus Terus Si Tatsumaki Dia bisa Ngincer Dan Dia Gak Bakal Mati Juga Karena Kena Hill Jadi Dia Bagus Bagus Banget Di Meta Sekarang Jadi Dia Masuk S SR Yang Masuk S Cukup Oke Ada Moment Rider Semakin Terbelakang Karena Apa Ya Mungkin Akhir Akhir Ini Karena Udah Banyak Yang Punya Speed 30 Jadi Ya Moment Rider Kurang Pake Tapi Karena Dia Grappler Dia Masih Bisa Dikumpul Sama Sumbi Men Jadi Gue Taruh Masih TRB Kemudian Metal Knight Jadi Ini Untuk Tag Metal Knight Gak Sebagus Yang Bulan Lalu Karena Bulan Lalu Metanya AOE Sekarang Metal Knight Ya Lumayan Ya Buat Di Kombo Sama Tatsumaki Nah Tapi Selain Itu Ya Dia Kurang Ya Karena Bonus Timis Sebetulnya Si Genus Dokter Genus Juga Bisa Ngasih Jadi Metal Knight Sekarang Turun Jadi SS Yang Bulan Lalu Sekarang Jadi S Kemudian Ada CE Wah Ini Core Yang Dulunya Bisa One Turn Kill Eh One Round Kill Sekarang Udah Bye Bye Gara Gara Sumbi Main Terutama Di Arena Jadi Inilah Salut Untuk Menemani Kita Cukup Lama Nah Jadi CE Ini Sebenarnya Masih Bisa Dipakai Kalau Kalian Bisa Menang Speed Jadi Kalian Bisa Ngeburst Tim Zombie Man Di Mungkin Sebelum Mereka Gerak Jadi CE Masih Gue Masuk TRS Karena Dia Bisa Ngestun Juga Dia Bisa Ngasih Shatter Kalau Dikasih Formal Bagus Banget Seperti Itu Jadi CE Mas Hero Yang Guna Walaupun Core Nggak Dipakai Dr. Janus Ini Juga Diguna Banget Sejak Ada Zombie Man Karena Dia Ngasih Damage Plus 30% Gratisan Ke Semua Member Team Ini Berguna Banget Bisa Dipakai Hampir Di Situasi Kalau Punya Zombie Man Jadi Dr. Janus Gue Masukin S Kalau Kemudian Ada King Hero Yang Dulunya Paling OP Ini Bulan Lalu Udah Nggak Ada Pokoknya Pasti Ngepik Pasti Ada King Dan King Pasti Disave Kalau Ada Band List Yang Terakhir Nah Sekarang King Ya Udah Berkurang Jauh Daripada Yang Bulan Lalu Cuman Masih Bagus Karena Dia Bisa Ngesil Energy Dan Damagenya Tembus Shield Jadi Silver Fang Atau Tank Top Itu Nggak B Shield Nggak Guna Lawan King Nah Jadi King Tentunya Masih TRS Walaupun Udah Turun Satu Tingkat Kemudian Ada Kang Boros Si Kang Tendang Kang Sepak Kang Boros Sekarang Ya Lumayan Bagus Sejak Ada Zombieman Cuman Tetap Aja Kalau Nyerang Hit Yang Depan Itu Tetap Kurang Oke Dan Apalagi Dia Butuh Esprer Banyak Sedangkan Di Tim Zombieman Itu Cuman Ada Dua Slot Yang Bisa Dipakai Selain Grapper Sama Duelist Satu Sama Zombieman Jadi Maksimum Ya Mungkin Pake Boros Terus Gatau Pake Siapa Lagi Mungkin Pake Dr. Genus Atau Pake Yang Lain Bisa Jadi Dia Oke Sama Cuman Menurut Gak Sebagus Amai Si Boros Walaupun Dia Bisa Ngetank Karena Dia Bisa Nge-heal Tiap Turn Jalan Dia Ke Hill Zombieman Jadi Wah Ini Hill Gak Mati Mati Sih Gue Taruh Boros Sekarang Naik Down Jadi TRS Kemudian Ada Si Tatsumaki Ini Juga Kubonya Masih Awet Masih Cukup Awet Dengan Si Metal Walaupun Gak Se OP Yang Bulan Lalu Jadi Tatsumaki Solid Masih TRS Kemudian Ada Si Gurita Si Cumi 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 Ini Lumayan Bagus Ya Kalau Di Combine Sama Si King Ya Karena Begitu Apa Namanya Si King Ngeburst Habis Itu Si Cumi Cumin Ini Gak Perlu Apa Namanya Gak Perlu Ulti Dia Cukup Basic Attack Aja Energinya Itu Bisa Hilang Jadi Dua Energi Yang Dibersa Makin Bisa Hilang Ini Masih Tiar Alif Kemudian Ada Glory Bass Ini Gwipas Si Satu Satunya Cara Untuk Meruntuhkan Apa Namanya Meta Zombie Man Ini Jadi Kalau Kalian Punya Zombie Man Kalian Masih Kalau Kalian Punya Glory Bass Kalian Masih Bisa Di Glory Bass Ini Masih Masuk TRSS Karena Dia Bagus Banget Dan Bagus Juga Untuk Dikombokan Dengan Zombie Man Kemudian Ada Mel Zagat Heal Heal Dulu Old Team Bagus Banget Sekarang Jadi Kurang Karena Sudah Ada Zombie Man Yang Bisa Nge Heal Old Team Juga Jadi Genus Lebih Banyak Dipakai Di Zombie Man Daripada Di Team Masa Gat Ya Dia Masih Oke Masih Bisa Reduce Demand Masih Masih Tira Ada Vaksin Man Vaksin Ini Obviously Dikumbo Dengan Korot Glory Bass Jadi Dia Ini Adalah Yang Lagi Meta Sekarang Glory Bass Vaksin Man Plus Zombie Man Dan Silver Fang Biasanya Kalau Gue Milih Itu Vaksin Man Gue Selalu Dibun Kemudian Ini Ada Sky King Sky King Bagus Dikombokan Dengan King Karena Dia Bisa Ngasih Extra Damage Cuman Menurut Gue Ya Mending Dokter Genus Karena Dokter Genus Juga Bisa Ngel Walaupun Dokter Genus Kalau Mati Hilang Kemudian Ada Si Ini Konbu Konbu Aduh Kurang Banget Konbu Ya Ini Udah RIP Lah Hero Inilah Mungkin Yang Bisa Masih Bisa Pakai Korot Ya Si Gurita Ini Jadi Dia TRB Kemudian Ada Mosquito Girl Ya Kalau Mungkin Kornya Dibun Semua Ya Udah Lepik Mosquito Girl Aja Cuman Dia Kurang Banget Apalagi Sejak Diganti Dia Dapat Energy Di Round 2 Ya Gitu Aja Untuk Ini Belum Sorter Jadi Habis Ini Akan Gue Sortir Nah Nah Ini Sudah Gue Sortir Jadi Si Zoumiman Terutama Yang Paling Atas Silver Fang Ya Ini Buru Ini Masih TRS Karena Memang Meta Hero Sekarang Seperti Ini Nah Kemudian Yang Di TRS Gue Taruh Si Super Halo Pertama Kenapa Karena Dia Nge-counter Banyak Hero Yang Serangannya Rowe Terutama Kayak Si Si Apa Namanya Si Cumi-cumi Ini Sama Si Subterranean King Ya Dan Dia Bisa Ngasih Energy Gratis 2 Dengan Basic Attack Doang Dan Dia Bisa Apa Nge-protect Satu Barisnya Itu Dengan Ultimate Damage Reduction Jadi Dia Bagus Banget Buat Lawan Aoe Kayak Lawan Tatsumaki Kemudian Kita Ada Kombo Tatsumaki Metal Knight Dan King Kenapa Gue Taruh King Di Setelah Tatsumaki Metal Knight Ini Selera Sih Sebetulnya Gak Ada Yang Bener Gak Ada Yang Salah Jadi Ya Ini Diperdebatkan Sih Mereka Ini Bisa Mana Yang Karena Menurut Gue Kombonya King Plus Genus Atau Si Tatsumaki Plus Metal Knight Ini 11 12 Walaupun Si Tatsum Metal Knight Lebih Gampang Di Counter Si Silver Fang Seperti Itu Kemudian Ada Single Target Ya Cukup Berjaya Di Meta Ini Dr. Janus Dan Ini Tank Teng Ya Mereka Masih Oke Kemudian Untuk T.R.A Ya Obviously Si Tank To Master Sekarang Naik Down Dan Dia Paling Tinggi Di T.R.A Karena Dia Berguna Banget Buat Ngasih Shield Ke Team Ya Dan Itu Shield Gratis Karena Dia Dapat Refund Energinya Dari Zombie Man Seperti Itu Nah Ini Sisanya Ke Belakang Ya Beast King Lumayan Tinggi Karena Dia Bisa Dikomboin Sama Tatsu MK Ya Ini Gitu Aja Sih Ini Hero Hero Yang Udah Agak Outdated Udah Keluar Dari Metanya Dan Kemudian Gue Juga Akan Bahas Pembuah Apa Yang Paling Bagus Jadi Best Team Jadi Di Meta Karena Gue Left Clash Rank Top 100 Satu Southeast Asia Jadi Gue Bisa Tau Dikit Karena Gue Sering Ketemu Untuk Tim Meta Dan Kebanyakan Menglimited Hero Semua Mereka Punya Nah Yang Juara Satu Tentunya Zombieman Plus Kurut Glory Bass Vaksimen Bahkan Tanpa Zombieman Pun Dia Bisa Rontokin Zombieman Karena Bener-bener Kurutnya Si Glory Bass Kalau Udah Ultra Ultimate Sakit Banget Dan Untuk Depannya Gue Kasih Kabuto Sama Silver Fang Silver Fang Wajib Karena Dia Bisa Nge-protect Satu Tim Ngasih Block Rate Bonus Dan Dia Ngasih Shield Gratisan Dan Kemudian Gue Taruh Super Arrow Di Belakang Karena Buat Nge-counter Ulti Damage Dari Tatsumati MK Kemudian Kemudian Juara Juara Duanya Menurut Gue Itu Zombieman Plus Injury Ini Nanti Diperdebatkan Dengan Juara Tiga Jadi Mereka Ini Kombonya Masih Bisa One Round Kill Jadi Mungkin Kalau Mau Si Alloy Atau Kabuto Nya Juga Bisa Diganti Dengan Bisking Untuk Burst Yang Lebih Besar Atau Bahkan Zombie Mannya Juga Bisa Diganti Mungkin CE Tapi Kalau PD Speednya Tinggi Dan Yang Jalan Pertama Obviously Si Si Kakek Kakek Ini Silver Fang Karena Dia Bisa Ngasih Ultimate Damage Bonus Nah Kemudian Yang Juara Ketiga Plut Gue Subman Plus King Jadi Dimanfaatin Dengan Dr. Janice Jadi Tiap Throne Hill Jadi King Nya Jalan Jalan Pertama Mungkin Yang Jalan Pertama Itu Tetap Si Silver Fang Karena Cukup Sakit Jadi Setelah Dia Internal Injury King Dapat Bonus Damage Juga Dia Bisa Nyerang Yang Internal Injury Ulti Bisa Mati Semua Sekali Sekir Nah Kemudian Yang Terakhir Yang Juara Empat Yang Menurut Gue Masih Bisa Exist Jadi Si Kumbu Single Target Mungkin Kalau Nggak Punya King Nggak Punya Bro Ribas Nggak Punya Metal Net Punyanya Subman Doang Nah Bisa Pak Kumbu Ini Silver Fank Nya Mungkin Bisa Diganti Oleh Tank Top Master Jadi Masih Bisa Kalau Kalian Dia Mungkin Free Player Dan Cuman Ngambil Si Zombie Man Seperti Itu Sayangnya Amai Mas Lagi Dibun Ya Minggu Ini Nah Kemudian Gue Mau Tunjukin Dikit Jadi Rekaman Rekaman Ya Yang Gue Ada Yang Menurut Gue Cukup Murtid Untuk Dilihat Nah Ini Ada Beberapa Gue Mau Tunjukin Ya Saktinya Tim Subman Plus Glory Bus Mari Kita Lihat Ini Lawannya King Sama Doktor Genus Genus Jadi Sama Sama Meta Ya Ini Ada Ban Silver Fang Gue Selalu Dibun Jadi Di pertama Makanya Gue Selalu Pilih Silver Fang Atau Vaccine Man Karena Disitu Gue Akan Mencabang Jadi Kayak Mau Team Dot Atau Mau Team Hill Seperti Itu Atau Mau Team King Sorry Nah Kita Mulai Langsung Nah Lihat Korot Damagenya Gila Sakit Banget Tuh Vaksin Gue Kasih Formal Lebih Maut Lagi Langsung Mati Semua Bahkan Nggak Bisa Jalan Ya Udah Gila Kan Nah Kemudian Gue Mau Kasih Lihat Lagi Nah Ini Sekarang Kita Lawan Si Tatsumaki Dan Metal Knight Sama Sama Punya Nah Ini Waktu Masih Belum Dibun Jadi Hero Ideal Banget Ini Jadi Gue Bisa Pick Silver Fang Juga Seperti Itu Nah Kita Lihat Sakit Sakit Tapi Tenang Kurut Lebih Sakit Ini Kalau Sambiman Dia Nggak Mati Gue Kalah Tapi Sayangnya Mati Sambiman Jadi Tidak Ada Yang Bisa Nyetop Glory Bus Gue Buat Nyerang Backline Nah Sudah Selesai Selesai Hidup Ini Gunanya Silver Fang Lihat Damagenya Gede Apa Nggak Masih Hidup Semen Gue Masih Setengah Lebih Ini Saktinya Silver Fang Seperti Itu Walaupun Silver Fang Mati Ya Ini Sudah Pasti Menang Oke Kita Lihat Lagi Sepertinya Gue Nemuin Satu Lagi Nah Ini Kita Ketemu Si Boros Ini Bonus Saja Soalnya Juru Menurut Gue Kurang Seru Ini Masih Belum Ada Ban Masih 1800 400 Jadi Lu Bisa Lihat Disini Hilnya Si Boros Itu Gila Sayangnya Boros Ditaruh Di Belakang Tapi Kalau Di Depan Mati Juga Kena Si Kurut Nah Liat Ini Ludakannya Bes Sekali Tendang Langsung Mati Silver Fang Liat Semua Sekarat Boros Masih Penuh Darah Nah Itu Gororibas Gue Hampir Mati Kalau Gororibas Gue Mati Bisa Kalah Mungkin Karena Boros Nya Itu Aduh Tidak Obat Tendang Yang Dia Sudah Pakai Primal Sakit Banget Nah Ini Terakhir Sisa Boros Untung Terakhir Nggak Ada Hill Lagi Hill Cuma Dari Ultinya Sisi Sumbi Mat Nah Kita Lihat Battle Bakalan Cukup Lama Kita Cepetin Aja Nggak Selesai Tapi Akhirnya Gue Menang Ya Gitu Aja Sih Ya Dan Sekian Dari Gue Itu Aja Yang Bisa Gue Share Semoga Bisa Membantu Banyak Orang Dan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Terima Kasih